Baik, kita ketemu kembali dalam perkulian mengenai Internet of Things. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana etika menggunakan internet. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep dari IoT, Cuma ini sangat perlu, jadi kita perlu memberikan pemahaman bagaimana etika menggunakan internet bagi adik-adik semua. Baik, mari kita mulai ya untuk pertemuan kali ini. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan internet. Jadi kalau kita lihat di sini ya, adik-adik bisa kita lihat. Nah ini, jadi internet atau biasa disebut dengan interconnection networking, itu merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa ditatasi. Oleh jumlah unit, ataupun jumlah apapun ya di situ nanti. Nah di sini nanti dia akan menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses satu dengan yang lainnya. Itu adalah internet. Jadi kita bisa mengakses seluruh komputer. Yang terhubung dengan internet di sini, asal kita punya yang namanya hak akses di situ. Seperti contoh, ketika kita mau mengakses satu komputer di tempat yang begitu jauh, Nah kita bisa lakukan remote device di sana. Nah dengan menggunakan internet tersebut, Di sini nanti satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain. Di berbagai belahan negara di situ. Alasan mengapa daerah ini bisa dibilang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan ketika kita menggunakan internet. Jadi kita bisa lihat penggunaan internet di sini telah itu memberikan dampak yang cukup signifikan. Seperti contoh, kita ketika pandemi seperti ini, mungkin hampir 24 jam kita akan terhubung dengan internet. Walaupun sebelum pandemi juga sama. Tapi bedanya ketika pandemi di sini, penggunaan internet itu lebih produktif. Jadi digunakan untuk apa? Untuk perkuliahan, untuk bekerja. Tapi sebelum pandemi mungkin penggunaan internet lebih banyak untuk sesuatu yang hiburan. Banyak di media sosial dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat, informasi pada internet itu bisa diakses 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam 1 minggu. Jadi di sini informasi itu bisa diakses kapanpun. Kemudian biaya yang ditimbulkan mungkin saat ini, harga internet itu juga sudah cukup murah. Bahkan yang gratis juga banyak gitu ya. Jadi banyak sekali kafe-kafe menyediakan wifi gratis di situ nanti tujuannya untuk menarik pelanggan. Kemudian bisa berinternet secara free di sana. Biaya yang dihasilkan juga sudah, tadi sudah Pak Teguh bilang, sudah cukup murah di situ. Jadi tidak semahal sebelum-sebelumnya. Kemudian kemudahan akses informasi dan kemudahan juga dalam melakukan transaksi. Jadi di era internet saat ini, bagaimana kita mengakses informasi itu sangat-sangat mudah. Hanya dengan menggunakan jari tangan kita, kita sudah bisa memperoleh informasi dari belahan negara manapun. Contoh yang lagi rame saat ini di Perancis, kemudian yang lagi rame di negara kita tentang informasi-informasi yang beraneka ragam. Dari undang-undang di situ yang rame, kemudian mungkin masalah-masalah yang lain di situ ya. Informasi bisa diakses dengan mudah di situ. Kemudian transaksi juga mudah. Orang sekarang berbelanja tidak harus memiliki uang cash. Tetapi dengan uang yang cashless, jadi tanpa uang yang real, jadi uang ini ditaruh di dalam satu rekening, dan menjadi uang digital di situ, nah kita mudah melakukan transaksi. Kita tidak perlu lagi bawa dompet yang isinya uang banyak gitu ya. Kita cukup membawa cellpon kita, kita sudah bisa melakukan transaksi. Kemudian penggunaan internet juga memudahkan membangun relasi. Jadi kita bisa membangun hubungan dengan, ya kalau kita berbicara bisnis, ya pelanggan di situ ya, customernya di situ. Jadi kita bisa membangun relasi di sini lebih mudah. Kemudian materi dapat diupdate secara cepat, dengan mudah, mau diupdate kapanpun. Jadi misalkan ketika kita berbicara berita di situ, berita itu berubahnya sekarang sudah bukan dalam satuan menit, tapi detik di situ. Jadi berita yang berubah dalam waktu yang cepat, itu bisa kita update. Ini adalah alasan era ini memberikan dampak yang cukup signifikan, di berbagai aspek kehidupan. Jadi penggunaan internet ini memberikan dampak yang cukup signifikan, bagi perubahan di segala aspek kehidupan manusia. Siapa yang tidak kenal internet di situ ya? Sehingga apa pengguna internet telah merambah ke seluruh penjuru. Nah, seluruh penjuru. Tidak hanya di kota, di desa pun juga sekarang orang juga sudah banyak bermain internet. Anak-anak kecil kita sudah kenal yang namanya TikTok di situ ya. Orang sudah kenal di sana. Memberikan perubahan yang cukup-cukup signifikan. Nah, bagaimana karakteristik di dunia maya di sini? Jadi internet itu identik dengan cyberspace atau dunia maya. Nah, cyberspace itu merupakan suatu ekosistem di semua tempat di mana memiliki jaringan telepon. Kemudian ada jaringan telepon terdiri ada kabel koaksial atau paper optik, atau menggunakan gelombang elektromagnetik di situ. Nah, jadi di sini nanti dengan komponen-komponen tadi, jadi ketika ada media telekomunikasi, di situ nanti kita bisa membentuk yang namanya cyberspace ini, dunia maya ini. Nah, jadi di sini nanti apa itu? Di dalam dunia maya sendiri itu nanti akan ada karakteristik-karakteristik yang perlu kita ketahui. Oke, kita mulai lagi di sini ya, ke karakteristik di dunia maya di sini. Nah, yang pertama di sini, Monroe Dyson di tahun 1994 itu ya. Karakteristik dunia maya itu seperti apa? Jadi di sini beroperasi secara virtual. Atau maya itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat secara virtual di sini, kita tidak bertemu secara langsung. Seperti contoh perkulian kita saat ini, kita tidak bertemu secara langsung di tempat yang sama. Tempatnya berbeda, hanya waktunya saja yang sama. Kalau melihatnya itu ya. Tapi kalau prosesi produksinya kan berbeda gitu kan. Nah, jadi kita bertemu di satu dunia yang tidak real. Nah, ini kita berada di dunia maya virtual di situ. Nah, ini contoh perkulian kita saat ini. Sebelum pandemi mungkin perkulian-perkulian dengan model online ini dengan menggunakan YouTube itu mungkin masih sedikit yang mengimplementasikan. Tetapi begitu kasus pandemi seperti ini, penggunaan teknologi internet itu menjadi booming, menjadi trend di situ. Sehingga apa? Ternyata dengan lingkungan virtual, kita masih bisa sharing. Kita masih bisa membagikan apa yang kita ketahui di situ. Kemudian karakteristik yang berikutnya, dunia cyber itu selalu berubah dengan cepat. Nah, adik-adik bisa lihat kan di sekeliling adik-adik saat ini, bagaimana perubahan yang terjadi begitu cepat gitu ya. Orang mungkin di tahun 2010-an, orang berbelanja itu kalau tidak ke mal, tidak ke pasar itu tidak puas. Tetapi sekarang orang berbelanja itu cukup dari rumah. Tiap hari paket yang datang gitu kan. Nah, itu cepat. Perubahannya cepat. Kemudian karakteristik berikutnya adalah dunia maya tidak mengenal batas teritorial. Jadi sudah tidak ada batas antar negara lagi. Semuanya, ya ibaratnya kalau kita baca sebuah buku itu, begitu internet ini muncul, ya dunia itu menjadi datar. The world is flat. Flat, datar dalam kategori ini bukan, bumi itu datar bukan, tetapi dunia apa, kita sudah tidak ada batasan lagi. Semuanya sudah bisa dilihat gitu. Dilihat secara virtual. Maksudnya, tidak ada batasan. Yang tadinya ada sekat-sekat antar negara sudah tidak ada. Orang bisa saling berkenalan dari Indonesia ke Amerika, ke Jepang, ke Taiwan. Sudah-sudah bisa saling berkomunikasi. Ya kan? Kita chatting dengan orang di Taiwan. Apakah kita harus chatting ke imigrasi dulu? Enggak. Sudah tidak ada batasan di situ gitu kan. Kita bisa ngobrol langsung. Menggunakan lain, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Nah, karakteristik berikutnya adalah orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitas. Ya kan? Identitasnya ditutup. Orang bisa menjadi siapapun di sana. Sehingga apa? Di dalam dunia maya sendiri, di sini apa itu? Prepasi itu bisa kita keep. Kita bisa jaga gitu ya. Namun, tidak menurut kemungkinan orang juga membuka prepasi juga ada di situ ya. Kemudian, informasi yang ada itu nanti menjadi publik sifatnya. Contohnya apa? Ketika kita sudah share foto ke dalam media sosial, berarti di situ nanti sudah menjadi konsumsi publik. Kita tidak bisa membendung di situ nanti. Jadi, informasinya ini umum. Menjadi umum. Nah, dari karakteristik-karakteristik tersebut, maka perlu adanya satu etika. Ketika kita menggunakan internet. Atau ketika kita berada di dunia maya. Ini pentingnya etika. Di dunia maya. Jadi, hadirnya internet dalam kehidupan manusia, itu telah membentuk komunitas masyarakat sendiri. Ya, kalau di Indonesia dibilang itu netizen gitu kan. Nah, ada komunitasnya. Nah, jadi di sini komunitas ini nanti akan mengatur tentang etika berkomunikasi. Nah, ini kayaknya gambaran ya. Jadi, dengan adanya internet, kalau zaman dulu proses surat-menyurat itu harus menggunakan jasa pos ya. Sebelumnya pakai burung merpati, merpati pos atau kantor pos. Namun sekarang tidak perlu. Kita hanya cukup ketik surat di komputer, kemudian kita send. Jadi, di sini ada beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya. Di situ nanti, yang pertama adalah bahwa pengguna internet itu berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, adat, istiadat yang berbeda-beda. Sehingga kita harus mengerti bagaimana etika berkomunikasi. etika menggunakan teknologi ini juga. Nah, pengguna internet itu merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus. Bukan anonimaus ya, ini anonimus. Ini kebanyakan ada O-nya ini ya. Anonimus atau tidak dikenal gitu kan. Yang tidak mengharuskan kita menunjukkan identitas asli kita dalam perinteraksi. Ya, bisa identitas yang tidak sesuai. Itu kan banyak ya. Ketika orang mau nyari kenalan, biasanya identitasnya ditutupin terlebih dahulu. Kemudian janjian ketemuan, dia bilangnya pakai baju apa, ternyata bajunya berbeda. Untuk ngecek dulu di situ kan apa. Semua orang bisa menjadi orang lain di dalam internet. Kemudian berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seorang untuk bertindak etis. Seperti di sini ada apa ya, misalnya ada juga yang iseng dalam lakukan-lakukan yang tidak saya siap dilakukan. Jadi yang bertindak etis ataupun etis di situ nanti. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya pengguna menghuni baru di dunia maya tersebut. Sehingga apa? Kita perlu bahwa setiap hari, setiap minggu pengguna internet itu bertambah. Dan kemudian jumlah pengguna ini nanti dengan bertambahnya pengguna tentunya akan bertambah pola pikir, sudut pandang, berpikir, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, kemudian ada netiquid di situ. Jadi di sini netiquid, di sini ada penggunaan etika dalam menggunakan internet. Jadi karena internet ada sebagai sebuah kumpulan komunitas, maka diperlukan satu aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internetnya. Nah, aturan ini akan menyangkut apa saja, yaitu batasan atau cara terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Jadi bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mengirim gambar, bagaimana cara mengakses, dan sebagainya. Itu diatur. Nah, di sini nanti kita bisa lihat beberapa netiquid. Jadi di sini yang pertama, kita amankan dulu diri kita sendiri. Jadi aturan yang pertama ini. Amankan dulu diri kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah amankan semua properti Anda. Properti ini bukan rumah maksudnya, tapi properti yang kita gunakan untuk mengakses internet. Contohnya apa? Contohnya ya komputer kita. Kita harus amankan. Kita pasang antivirus atau firewall di situ nanti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari akses-akses ilegal dari pihak lain yang akan mengakses komputer kita. Virus. Virus itu adalah sebuah program. Program yang ditanamkan pada satu komputer. Bagaimana cara menanamkannya? Macam-macam cara. Ada yang menyamar seolah-olah dia menjadi satu aplikasi, kemudian di-download, di-install, ternyata dia nanti akan menginstall dirinya sendiri, kemudian mereplikasi, atau kemudian dia akan serang mereplikasi. Kalau mereplikasi itu berarti untuk menambah banyak size yang ada di hard disk. itu masih mending. Tapi kalau virus ini nanti adalah mematamatai kita, aktivitas kita. Kita misalnya pakai internet banking, kemudian password kita diintai, kemudian disadap, dikirimkan ke pembuat virusnya. Ini sangat-sangat risk. Sehingga langkah pertama kita amankan dulu diri kita, yaitu properti yang kita gunakan. Komputer kita harus aman. Kemudian yang kedua, jangan terlalu mudah percaya dengan internet. Nah, ini adalah yang perlu kita ketahui. Jadi, semua informasi yang ada di internet ini belum tentu benar 100%, sehingga kita tidak bisa langsung percaya secara 100% dengan internet. Jadi, di sini nanti kita harus benar-benar yakin bahwa alamat URL yang kita tuju itu dijamin keamanannya. dijamin informasinya itu benar. Kalau bicara keamanan, barangkali domain yang kita akses itu nanti menyediakan virus, kita kan tidak tahu di situ. Jadi, jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di internet. Cari dulu informasi pembanding. Kemudian, dan yang paling utama di sini nanti adalah kita harus menghargai pengguna lain di internet. Jadi, kita tidak bisa menganggap bahwa kita yang paling benar. kita harus menghargai orang lain juga. Nah, ini caranya seperti apa? Jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan. Kemudian, jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Contohnya, penjurian kartu kredit. Kardik di situ. Kemudian, jangan berusaha mengganggu prepesi orang. Jadi, tidak boleh mengambil informasi yang tidak seharusnya. ini tidak boleh. Kemudian, jangan menggunakan nurup kapital terlalu banyak. Karena, kalau untuk berkomunikasi di internet, apalagi chatting, ketika kita menggunakan nurup kapital itu, kita dianggap berteriak. Kemudian, jangan melakukan planning, atau memanas-manasi kompor ini ya. Atau trolling, keluar dari topik pembicaraan, ataupun jangking. Jadi, memasang post yang tidak berguna di situ ya. Di satu puluh. Banyak nih. ya itu etika aja sih. Berikutnya, kita lihat etiket ini untuk yang kita lihat di sini ya. Jadi, ingat bahwa kita berinteraksi dengan manusia ketika kita di internet, walaupun kita ngobrolnya dengan komputer kan. Tetapi, di depan komputer di tempat lain, itu ada manusia yang mengoperasikan. Sehingga kita, walaupun kita chatting, nah, tapi di situ ada manusianya juga. Ya, kita harus ingat bahwa kita berinterasinya dengan manusia. Jangan lupa bahwa orang yang membaca email atau posting dengan kita itu benar-benar manusia kan, yang punya perasaan. Jadi, sehingga apa yang perlu kita lakukan ketika kita berselancar di internet, di situ nanti ya jangan berteriak atau jangan menggunakan huruf kapital ketika kita ngomong. Jangan menggunakan kata-kata yang bersepat sarkasme. Jangan pernah mengirimi email atau posting tentang hal-hal yang tidak akan pernah Anda ucapkan secara langsung kepada sebebaikan. Kemudian, apa itu? Standar berlaku di dunia nyata juga harus berlaku pula di dunia maya. Jadi, jaga keitisan. Nah, kalau kita melawan hukum berarti netiket kita yang buruk. Kemudian yang ketiga itu ketahui. Ketahui lah di mana Anda berada di dunia maya. Jadi, kita harus tahu. Keempat, di situ nanti hargai waktu dan bandit orang lain. Jadi, misalkan ketika kita mau bertanya, kalau pertanyaannya sama sudah pernah ditanyakan, ya kita jangan ulang-ulang. Biasanya di dalam aplikasi-aplikasi berbasis internet itu sudah ada FAQ atau Frequently Asked Questions. Jadi, pertanyaan yang sering ditanyakan di situ. Nah, ini bisa dilihat di sana dulu baru dijawab. Kemudian yang kelima, jangan membuat bingung pembaca. Caranya bagaimana buat email seperti kartu pos, jaga supaya pesan Anda singkat saja jangan terlalu berlebihan dalam mengutip di situ nanti. Ini contoh etiket pada one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antara individu, two-face-to-face. Ada dialog, contoh email, chatting di situ. Habibkan chatting group. Nah, konsep komunikasi berikutnya ada one-to-many. Jadi, satu kebanyak orang. Nah, ini one-to-many di komunikasi di situ adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi ke beberapa orang sekaligus. Contohnya mailing list. Atau menggunakan video konteks di situ. Nah, ini berikutnya kita mengenal ada apa itu nantikan pada informasi service. Jadi, kita bisa lihat pada perkembangan internet itu nanti kita diberikan pasitas dan berbagai layanan baru yang disebut dengan layanan informasi. Layanan informasi di sini nanti ada di dalam web. Jadi, di sini nanti kita harus memahami ketika kita sudah berseluncur di halaman web di sini nanti semua informasinya akan menjadi publik. sehingga kita harus benar-benar menjaga menjaga sopan-santun dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana pelanggaran-pelanggaran etika ketika berinternet nanti? Jadi, seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata ketika kita berkomunikasi di dunia maya sanksi pun juga akan ada di situ. Jadi, sanksi yang diperoleh terhadap satu pelanggaran itu nanti juga hampir sama seperti sanksi sosial. misal kalau di grup WA itu tidak sesuai apa yang menjadi rolnya maka akan diberikan sanksi misalkan di remove di situ. Nah, ini sanksi sosial ini bisa berupa teguran atau bahkan kalau di dunia nyataan teguran bisa dikucilkan juga ya kalau di dunia maya mungkin di remove atau di block di black di block di blacklist di block atau ada yang lebih berat lagi ketika melanggar etika itu nanti bisa di hubungkan dengan melanggar undang-undang informasi transaksi elektronik di mana di situ sudah diatur bagaimana hukuman-hukuman yang akan diberikan ketika kita melanggar mengenai hal yang ada dalam undang-undang jadi ketika kita menggunakan internet kita harus dicat di situ nanti ketika kita berkomunikasi di suatu media dengan menggunakan di suatu media ya walaupun dengan menggunakan internet ya kita harus mengikuti etika yang ada atau net ticket yang ada tujuannya apa tujuannya adalah untuk saling menghargai satu dengan yang lain oke mungkin itu adalah perkulian dari saya mengenai internet opting terima kasih sudah mampir di channel saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa diterima nah untuk pertanyaan-pertanyaan bisa melalui komen yang ada di bagian bawah silahkan komentar untuk bertanya nanti akan kami jawab terima kasih selamat belajar selamat menikmati